Pemirsa Jelang Hari Pemungutan Suara yang akan berlangsung 14 Februari besok, Kesatuan TNI Polri Wilayah Hukum Metro Jaya menggelar apel pergeseran pasukan untuk mengamankan TPS. Apel pergeseran ini dilakukan di kawasan Silang Monas dan melibatkan lebih dari 7.000 personil. Apel pergeseran pasukan bantuan kerja operasional pengamanan TPS TNI Polri dibuka dengan arahan dan instruksi dari kedua petinggi yaitu Pangdam Jaya, Majen Mohamad Hassan dan Pangdam Jaya Majen Mohamad Hassan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Karyoto mengimbau kepada seluruh pasukan untuk dapat menjaga kondisivitas selama pemungutan dan penghitungan suara yang akan berlangsung esok hari. Selain itu kesatuan pasukan ini nantinya akan mengamankan 65.450 TPS di seluruh wilayah Jabodetabek dan Gan dan juga menempatkan 1-2 personil di setiap TPS-nya. Tiket kerawanan TPS ini ditentukan dari akses, kondisi geografis, serta fluktuasi animo masyarakat sehingga nantinya proses pemungutan suara bisa berlangsung dengan kondusif. Jelas jumlah personilnya beda. Yang dikatakan rawan 1 TPS itu 2 polisi. Biasanya ada yang 1 polisi atau 2 polisi sekian TPS itu yang aman. Kalau yang rawan 2 polisi 1 TPS itu bedanya. Dan tentunya kalau memang disitu ada di dekatkan dengan pasukan ya kita dekatkan dengan pasukan. Hibuan kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Ya mari kita sama-sama melaksanakan Pesta Demokrasi ini dengan baik dan tentunya mudah-mudahan orang yang berniat tidak baik untuk mengganggu keamanan, mensabotase, dan lain-lain mengurungkan. Politik itu yang fair, politik itu yang jujur, politik itu yang santun. Sehingga semua pihak dapat melaksanakan hak pilihnya dengan baik, berjalan dengan baik. Insya Allah kalau masing-masing daerah aman dan kondusif, seluruh Indonesia akan kondusif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.